assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh guys jumpa lagi dengan imban channel oke guys kali ini imban channel akan mereview tanaman padi yang ada di sawah malasia ya guys inilah sawahnya dan secara sistem tanamnya guys tanamnya disini gak seperti di kampung-kampung Indonesia ada juta disini pakai mesin ada juga yang pakai alami tapi kebanyakan disini sistem kabur atau tembak ya guys nah inilah padi-padi yang akan saya review tanamnya dan banyak rumput guys gak dicabutin ini rumputnya oke guys ini rumputnya dan ini tanamannya oke inilah lokasi sekitar persawahan yang ada di Malaysia guys nah ini ada sungai ini kalau mau mancing oke lagi jika ini kebetulan hari ini lagi cuti guys jadi saya jalan-jalan ke sawah dan inilah padi yang sudah ditanam dan rumputnya guys betul-betul banyak guys karena ini enggak dicabutin atau diwatin ya guys rumput dan padinya hampir sama bahkan lebih subur dari dari padinya ini rumput sudah sampai berbunga guys dan sistem cara penanamannya disini guys kebanyakan dia sistem ditabur saja guys ditabur-tabur enggak ditandur ini kalau di kampung serupa wineh dicabut-cabut baru ditandur dan persawahan seluas ini dalam sistem penanamannya guys semua main tabur semua dan ini kurang bagus kayaknya ini sudah ada penyakitnya dan sebagian yang sana guys sudah ini ini bukan karena ada padinya guys kuning mungkin terkena hama warung dan ini memang hama yang sangat diresalkan oleh para petani padi ya guys serupa yang dekat ujung sana guys sebetulnya kalau lihat pemandangan hijau ruyu ruyu atau hijau hijau padis kayak gini guys mata memandang agak sejuk guys tapi kalau lihat pemandangannya yang kayak ini rumputnya sudah banyak banget nih guys ini rumput rumput sama padi kurang lebih hampir sama bahkan lebih tinggi dari rumputnya guys rumput sudah berbunga padinya belum apa-apa guys sistem sawah disini kayaknya sih perawatannya kurang guys daripada perawatan tanam padi di kampung Indonesia di Indonesia betul-betul lah kita tandurnya sudah memang membutuhkan banyak orang untuk melakukan penanaman padi tapi disini hanya ditabur saja dan ini gak susahnya kalau mau cabut rumput pun penuh mau bedakan rumput dan padinya pun tidak susah bahkan disini satu orang bisa menghandle banyak berhentara sawah guys mau cabut pun satu orang mana bisa dan kayaknya ini sudah pernah dicabutin guys serupa ini guys rumputnya nah sekarang macam mana gimana guys mau bedakan antara pohon padi dengan rumputnya kurang lebih sama kayaknya pening jadinya mana badi mana rumput sudah berbunga semua ya guys wah sini kalau cari belut ada gak yang mungkin ada belutnya guys tapi gak bisa gak ada pancing sayang disaat lagi cutih gak ada pancing jadi gak bisa cari ikan guys ada jari bentuk sebetulnya ini padinya oke juga guys ini depan tapi sayang rumputnya banyak ini namanya tanam padi tunggu ilalang ya ini lah guys tapi tanam ilalang belum tentu tunggu padi ini ilalangnya tertubu-tubu banyak banget tokonya kurang rapi kan soal pertaniannya disini kalau rumput sudah kayak gini ini bisa pening guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih